Lagi-lagi masalah viral, Pemirsa, dimana ini usai videonya viral, konten kreator yang mengomentari kasus pengeroyokan bos rental mobil di lokasi kejadian, menyampaikan permohonan maaf. Dan dalam video klarifikasinya, ini dia mengaku membuat video tersebut hanya untuk menambah follower dan tidak terlibat sebagai pelaku. Terima kasih. viewer dan uploadan tiktok saya. Inilah video minta maaf dari konten kreator bernama Teyeng Wakatobi yang ia sampaikan ke warga desa Sukolilo dan pemilik rental mobil sejawa tengah. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dikaitkan sebagai pelaku pengeroyokan. Setelah videonya viral, mengomentari peristiwa penganiayaan di desa Sukolilo tersebut, videonya mengundang geram wargane. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Sebelumnya video seorang konten kreator asal Pati, Jawa Tengah dengan akun media sosial Atteyeng underscore Wakatobi viral di media sosial. Setelah pria berjuluk gigi racing ini, diduga terlibat penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta yang tewas saat hendak mengambil mobilnya. Usai polisi melakukan pencarian terhadap pelaku, konten kreator tersebut meminta maaf melalui video klarifikasinya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kalau idulat habisnya bagi-bagi daging, ini sedikit berbeda. Ada acara bagi-bagi ikan bandeng gratis di Bengkulu yang diwarnai kericuhan. Nah, ini karena masa yang tidak sabaran ini saling dorong sehingga menyebabkan salah satu warga pingsan. Kericuhan mewarnai acara bagi-bagi satu kilogram ikan bandeng gratis oleh dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu. Ratusan orang saling dorong berebut hendak masuk ke lokasi acara. Warga tidak mendengarkan imbauan panitia untuk tertip sehingga acara bagi-bagi ikan terpaksa dihentikan. Warga yang tidak terima dengan keputusan ini semakin marah. Salah satu warga yang dianggap provokator kemudian ditangkap panitia. Kericuhan menyebabkan salah satu warga pingsan akibat kehabisan nafas saat berdesakan. Kericuhan reda setelah beberapa saat dan setelah kondisi aman, panitia mulai membagikan ikan gratis dalam rangka perayaan Lebaran Idul Adhak. Dari Bengkulu, Endro Wirawan, Aini Sumaporkan. Gimana melihat itu? Sebagai orang Palembang, melihat ikan biasanya gergetan gitu ya? Gergetan ya. Tapi seru mungkin, tapi sebenarnya gimana ya? Ini kan sering terjadi gitu ya ketika ada pembagian sesuatu, berbut gitu ya, ricu. Bahkan tadi ada yang pingsan gitu. Tidak sedikit juga banyak yang bawa anak, anaknya jadi terluka atau apa. Mungkin nextnya ini panitianya harus benar-benar diketatin lagi gitu ya. Disuruh baris, satu antri, satu line gitu, satu garis biar tidak terjadi seperti itu. Setuju, setuju. Jadi lebih diatur lagi gitu ya Pak ya. Yang memirsa Menko PMK, Mohajir Effendi berwacana untuk memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Ya, namun wacana tersebut menuai banyak respon masyarakat. Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Wacana tersebut muncul dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Mohajir Effendi. Namun, wacana tersebut mendapat respon dari sejumlah pihak, salah satunya dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Menurut Trubus, pemberian bansos untuk korban judi online kurang tepat. Apalagi, selama ini pemerintah dinilai gagal dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, Menko PMK, Mohajir Effendi menjelaskan, bantuan sosial itu bukan untuk pelaku judi online. Namun, keluarga yang menjadi korban. Dalam beberapa minggu terakhir, judi online menjadi sorotan. Terlebih, setelah polisi wanita bakar suaminya yang juga polisi. Pelaku emosi, sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal, keduanya telah memiliki tiga anak yang masih kecil. Presiden Jokowi juga membentuk satgas judi online. Padahal, satgas yang diketahui Menko Polhukam Hadi Cahyanto itu salah satunya untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di Ainews Today. Pemirsa, Polda Jawa Barat telah periksa ayah Eki, Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Ya, periksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kabin Rumah Spolda Jawa Barat, Kombespol, Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah dipiksa. Ya, baik oleh pengidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan. Untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat? Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus, kemudian diarahkan? Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP? Terpaksa banget, Pak. Karena sedangnya pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki. Ada ibunya juga. Saya tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kesemuan Fina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan AI News melaporkan. Untuk membahas lebih lanjut seputar pelaporan yang dilakukan oleh pihak Saka Tatal atas dugaan rekayasa palsu yang dilakukan oleh ayah almarhum Eki, Ibturudiana. Kita akan membahas bersama dua narasumber kami. Sudah ada Krista Purti, tim pengacara Saka Tatal, dan Edy Hasibuan, Direktur Lemkapi. Ya, kita ke Pak Krista terlebih dahulu mungkin. Silakan, Pak. Ya, mengapa Saka Tatal Pak Krista akhirnya melaporkan Rudiana? Apa saja yang menjadi latar belakang pelaporan? Gini, dari awal kita lihat bahwa pemberkasan kasus ini kacau. Ini kan kasus bermula dari Rudiana melaporkan adanya peristiwa pembunuhan. Lalu Rudiana yang menangkap para-para pelaku. Kemudian para pelaku ditangkap, lalu diintimidasi, mereka dipukuli, disuruh mengaku perbuatan yang tidak pernah menangkapkan di dalam berkas perkara. Nah, apa sih yang dilaporkan Rudiana ketika itu? Rudiana bilang adanya satu peristiwa pembunuhan. Lalu korban itu mati karena adanya senjata tajam. Tapi, di dalam fakta pengadilan kita lihat prisum yang ada. Korban itu tidak mati karena senjata tajam. Korban itu mati karena adanya benturan yang ada di belakang kepala. Sehingga itulah mengakibatkan korban mati. Nah, antara laporannya Rudiana dengan prisum ini berbeda. Sehingga kami melaporkan untuk kasus ini menjadi terang-benerang. Kemarin, karena berhubung saya masih di dua negeri, tim berkonsultasi kita lakukan di Zoom meeting. Kita bilang, ya lakukan aja supaya ini ada terbuka. Siapa sih yang mengharapkan pemberkasan ini menjadi para-para pelakunya ini? Artinya bahwa ini loh yang harus kita cari. Siapa yang mengharapkan pemberkasannya ini? Jadi, kunci-kunci yang utamanya adalah di BAP pertama yang pada saat itu dikeluarkan. Karena kan kalau kita lihat ayahnya Eki ini kan pada saat itu, kalau nggak salah di bagian narkoba. Tapi turut menangani kasus yang terjadi pada anaknya. Ya, itu dia. Makanya artinya kalau dia yang melapor, lalu dia yang menangkap, misalkan dia yang melakukan mengharapkan pemberkasan. Ini kan jadi kacau. Justru kita lihat tidak ada sinkron bahwa di laporan itu jelas bahwa terjadinya kematian itu diakibatkan saja. Tapi di Visum kita tidak menemukan adanya saja. Oke, baik. Pak Ade, kalau kita melihat apakah ini adanya sebuah intervensi begitu yang dilakukan oleh ayahnya Eki? Atau kesalahan prosedur yang dilakukan oleh ayahnya Eki pada saat itu? Menurut Pak Adi? Ya. Saya tidak tahu persis apakah memang Ipda Rudianta terlibat langsung di dalam hal penyidikan terhadap ananya. Saya kira kalau logikanya sih tidak mungkin ya. Kenapa demikian? Karena dia adalah seorang polisi yang menangani narkoba, kemudian tiba-tiba menjadi atau disebutkan sebagai penyidik dalam kasusnya, saya kira tidak mungkin ya. Karena kenapa? Sudah ada bidang-bidangnya ya. Kemudian ketika misalnya ada yang menyampaikan bahwa dia terlibat, saya kira tidak ya. Tapi dia mungkin ikut membantu karena ingin pelaku anaknya ditangkap mungkin iya ya. Tetapi itu juga saya kira tangan manusiawi karena memang ya paling ya mungkin karena dia juga kenal sebagai penyidiknya, ya sudah aku ikut saja untuk ikut bantu kalian. Ya, barangkali aku bisa bantu ya. Mungkin bisa saja terjadi ya. Jangan kan seorang polisi ya. Saya kira masyarakat juga, hal seperti ini juga bisa terjadi karena ketika misalnya melihat ada pembunuhan terhadap anaknya, kemudian keluarga korban itu ikut membantu. Itu saya kira masih manusiawi ya. Karena siapapun juga ketika misalnya mendapat musibah ya, kemudian dia pengen sekali agar pelaku yang membunuh anaknya itu ketangkap, ya lalu dia ikut membantu penyidik atau kepolisian ke tempat ya. Ya, apakah dari laporan Sakatatali nantinya akan muncul fakta-fakta baru juga? Ya, tentu akhirnya ini akan menjadi tugas propam ya, Polres Cirebon Kota atau mungkin Polda, jawabannya ya. Tentu apakah dia masukkan, ada pengaduan, tentu itu akan direspon ya, akan dilakukan. Penyelidikannya apakah memang sesuai dengan apa yang dilaporkan tadi ya, karena bagaimanapun juga kita bicara masalah hukum, tentu semua harus berdasarkan fakta-fakta hukum di lapangan ya. Termasuk misalnya saya juga ada juga mendengar kabar bahwa mengeluarkan apa, Ibu Rudianta mengeluarkan sulas, panggilan dan sebagainya ya. Saya kira juga, rasanya tidak mungkin. Kenapa? Waktu dulu, 8 tahun lalu saya kira Rudianta itu adalah bintara ya, jadi tidak punya kewenangan waktu itu ya. Jadi, tentu apa yang disampaikan misalnya pengacara daripada Taka tadi ya, tentu ini akan menjadi perhatian penyelidik daripada Polda, Jawa Barat tentunya. Tapi bagaimana dengan pengakuan saksi-saksi yang mereka juga menarik statementnya pada saat kasus ini baru diungkap begitu ya, bahwa mereka mengaku ada tekanan dan segala macam? Ini memang sulit ya, kenapa demikian? Karena kita tahu belakangan ini banyak para napi yang sebelumnya sudah mengaku kemudian sudah disidang ya. Kita tahu bahwa seorang napi ketika dia mengapa mengikuti persidangan, dia tentunya sudah disumpah. Tidak akan menyampaikan informasi atau misalnya yang tidak dilakukannya ya. Artinya apa yang disampaikannya dalam persidangan, itu sudah disumpah, sudah melalui proses yang memang aturan-aturan di pengadilannya. Namun ketika misalnya terjadi saat ini, ada pencabutan ya, saya kira memang yang paling conteng sebetulnya, tidak cuap-cuap di permukaan. Tetapi juga kami menyarankan agar itu lebih kepada lakukan misalnya peninggung kembali ya, lakukan perbuatan upaya-upaya hukum lain. Sehingga ini tidak menjadi, apa namanya, polemik ya di tengah makar agar ya. Karena bagaimana betul-betulnya, yang paling bagus adalah ketika misalnya ada pengakuan pencabutan seperti ini, ada bukti-bukti baru ya. Yang paling bagus adalah, coba lakukan upaya hukum lainnya ya, melakukan PKI ya. Itu lebih bagus daripada misalnya menyampaikan cuap-cuap atau yang tidak bisa dipertanggungi secara hukum ya. Kalau saran kami demikian, agar tidak menjadi, kasus ini menjadi polemik ya. Baik, baik. Kalau Pak Krishna kita lihat, ini kan melaporkan gitu ya, Ibturudiana, keterangan palsu. Keterangan palsu yang seperti apa ini yang menjadi kunci untuk bikin kasus ini tuh menjadi lebih terang lagi gitu, Pak Krishna? Ya, artinya bahwa kan sudah disampaikan rekan kami ya, Pak Rapa Bas waktu ketika melaporkan, bahwa tujuan kami tidak ingin memenjarakan Rudiana atau mempindanakan Rudiana. Tapi membuat kasus ini menjadi terang-benerang. Ini loh data yang kami temukan. Seperti yang disampeskan oleh Bang Edi tadi, bahwa propam sedang bekerja. Siapa tahu ini ada sedikit yang membantu daripada masukkan untuk ke propam. Kejadian ini jelas bahwa Rudiana di dalam melaporkan, ada luka tusukan, tidak ada. Tapi di visum tuh tidak ada. Bahkan mereka dipakai persidangan pun juga. Saksi-saksi kan telah mencambut di HP-nya. Seperti sakat-saksi kan klien kami telah menyampaikan bahwa kejadian peristiwa malam itu, dia tidak ada di situ. Dia tidak ada di lokasi. Jam 6 dia sudah berada di rumahnya Sadikun, sampai malam dia ke bengkel dan balik lagi ke rumah neneknya. Dan itu saksinya ada 7 orang yang sama-sama Saka malam kejadian. Tapi kenyatanya Saka ditangkap, dipidanakan, dan dihukum 8 tahun. Nah kejadian inilah yang membuat kami banyak-banyak kejanggaran. Begitu kami melihat data. Nah kebetulan kan teman-teman kami sepakat untuk kasus ini menjadi terang. Kita laporkan. Ini loh terjadi kemalsuan ketika dilaporkan oleh bapaknya si korban. Tapi kan artinya bahwa kita jelas mengerti ketika dia melapor, lalu dia menangkap, saksi mengatakan siapa yang menangkap. Jelas Rudiana yang menangkap. Nah ini loh artinya bagaimana sih dia melapor, dia menangkap. Nah justru kami melihat, jangan-jangan dia juga yang mengarahkan dalam pemberkasan BAP. Justru kami melihat program nanti bekerja mendalami siapa sih yang melakukan, mengarahkan berkas BAP. Kita lihat aja mbak Cilberman. Ya. Ya, Mas Wisna ini kan sepertinya juga semakin banyak pihak yang bersuara, kemudian juga kasus ini semakin berguling, semakin panjang gitu ya. Nanti ke depannya apakah juga masih terus mencari fakta-fakta baru atau masih mau mendalami dulu yang sudah mungkin terungkap sejauh ini? Seperti apa nanti ke depannya? Ya, kita fokus pada sepakat dengan yang Bang Iri sampaikan tadi bahwa kasus ini sudah intra. Kasus ini sudah mempunyai keputusan tetap. Artinya mempunyai keputusan tetap, apa sih upaya kita? Kita lakukan upaya peninjauan kembali. Nah disitulah nanti kita uji kembali, dengan hukum dan bukti-bukti kita. Ya, sekarang tim sedang bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan upaya pekerja. Baik, baik. Pak Edi, kasus ini semakin bias gitu ya, banyak saksi-saksi yang justru ternyata kesaksiannya tidak sesuai. Banyak tadi seperti kasusnya sangat total yang sebenarnya dia mengaku tidak bersalah tapi justru malah dipidana. Dan menurut Anda apa yang harus diperbaiki dari penyelesaian kasus ini dan apa yang harus kita lakukan agar kasus ini benar-benar bisa selesai? Ya, sebetulnya memang kalau kita ya, melihat, memahami ya, apa yang dilakukan oleh para nabi yang kemarin sudah diproses ya, kemudian sudah menjalani hukuman ya, kemudian saat ini mencabut pengakuan. Saya kira itu hal yang manusiawi ya, itu merupakan hak mereka sebagai warga negara ya. Namun demikian memang yang kita harapkan adalah saat ini, jika memang ada merasa apa yang dilakukannya dulu, misalnya dulu menyampaikan pengakuan, kemudian sekarang mencabut ya. Saya kira yang paling bagus adalah, tadi saya kira kuasa hukum dari Saka sudah menyampaikan bahwasannya. Yang paling bagus, lakukan upaya hukum, melakukan peninjauan kembali terhadap kasusnya, biar ini akan Anda memiliki kepastian hukum ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat ya, bahwasannya mereka semua adalah sudah menjalani hukuman. Keputusannya, konisnya sudah ingkrah ya, sudah ada kepastian hukum ya. Kemudian sekarang, mereka misalnya mencabut pengakuan itu, tentu ya ini memang menjadi persoalan baru ya. Dan diharapkan ini tidak menjadi polemik, tetapi lakukan upaya hukum, sehingga nanti akan diproses ya. Nanti akan diproses, kemudian nanti akan juga memberikan suatu putusan ya. Apakah pengakuan mereka itu bisa dipertanggungi Hukum Saka Hukum. Yang paling penting kebetulan, setiap pengakuan itu harus bisa disertai dengan bukti-bukti yang diperkasihan. Jadi tidak hanya misalnya omong ini, omong itu, tetapi tidak bisa dipertanggungi secara hukum ya. Itu yang kita harapkan di dalam kasus ini. Baik, sepertinya kembali yang juga sudah dilakukan oleh Mas Krishna Mukti dan teman-teman begitu ya. Baik, terima kasih Pak Krishna Mukti, Kuasa Hukum Saka dan juga Pak Diasi Buan, Dirut LMKB telah bergabung di AINU Today. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Sibana, untuk membahasnya lebih dalam terkait perayaan Hari Raya Ibladha 1445 Hijriya, ini umat muslim di seluruh dunia melakukan penyembelihan hewan kurban karena perintah Allah SWT. Kami sudah bersama dengan ulama kondang asal Sulawesi, Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, selain sebagai rutinitas keagamaan gitu ya, sebenarnya apa sih makna spiritual dari berkurban bagi setiap manusia itu, Ustaz? Ya, pertama makna terpentingnya adalah ketaatan terhadap perintah Allah. Jadi, kurban ini bukan sekedar menyembeli binatang, tapi bukti ketaatan kita, perintah Allah SWT bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban. Kurban ini berupa menyembeli hewan kurban, sapi atau domba. Jika di Ramadan kita memberikan hiburan penyempurnaan ibadah puasa kita dengan memberi makan pakir miskin berupa sakat fitra, maka di udul kurban ini bukan lagi sakat fitra, tapi dia adalah penyembelihan binatang. Untuk berbagi kepada sesama, terutamanya kepada pakir miskin atau orang yang berhak. Motivasinya tentu ketaatan kepada Allah. Kita belajar dari sejarah penyembelihan ini, itu perintah awalnya dari Ibrahim AS yang bertahun-tahun ingin memiliki anak, tapi setelah punya anak, Allah ingin menguji Ibrahim, apakah setelah engkau punya anak, cintamu kepada aku luntur, cintamu lebih utama kepada anakmu yang lama kau tuju, kau nanti, atau tetap cinta kepada Allah. Ternyata tanggal 9 Sulhijjah itu, yang kita sebut sekarang dengan hari Arafah, Ibrahim AS dengan mantap mengatakan, saya siap melaksanakannya, ini perintah Allah, maka tanggal 10 Sulhijjah, Nabi Ibrahim membawa anaknya untuk disebeli, yang kita sekarang menyebutnya dengan hari An-Nakhar atau hari menepati janji. Nah, Pak Ada, intinya ini adalah ketaatan kepada Allah. Oke, baik. Bagi ini kan kalau misalnya tadi Ustaz bilang, berkorbannya kan dalam kali ini kan menyebeli hewan begitu ya, tapi itu bagi yang mampu, yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban. Tapi bagaimana bagi mereka yang belum mampu, apakah mereka berkorban tenaga, berkorban dan lainnya itu masuk dalam hitungan dan nilainya sama, pahalanya sama dengan berkorban menyebeli? Ya, ketika beramal kepada Allah, yang disebut kita dengan istilah ibadah mahda, kita jangan berhitung-hitung apa pahalanya. Berhitung-hitung pahala itu hanya bagi anak-anak SD yang ingin belajar sholat, nak, kalau kau sholat ini pahalanya, nak, kalau ini puasa ini pahalanya. Tapi kita yang sudah dewasa, sudah bertahun-tahun menikmati ibadah, sebaiknya ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Segalanya kepada Allah SWT. Nah, persoalannya, semua kian berkorban, tapi persoalan berikutnya adalah tidak semua mampu. Maka yang tidak mampu, Allah buka peluang. Kalau kamu tidak mampu menyembeli binatang, maka yang kau lakukan adalah berpuasa 8, 9, 10 hijjah, yang kita kenal dengan berpuasa di 3 hari bulan sulhijjah. Kalaupun, seperti yang mbak katakan tadi, lebih dari itu, mau berpuasa, mau punya, maka berkorbanlah dengan korban tenaga, waktu, pikiran. Tapi tidak senilai dengan ketika anda menyembeli binatang. Karena korban itu adalah penyembelihan binatang. Harus mengeluarkan darah ketika korban nanya. Nah, bagi mereka yang berkorban, tidak sekedar menyembeli binatangnya, tetapi makna hakikinya adalah kita berusaha menyembeli sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Banyak sekali sifat-sifat binatang yang ada dalam diri, tapi karena keterbatasan waktu, kita pilih-pilih mana sih yang paling urgen. Yang paling urgen itu yang pertama, binatang itu tidak bisa membedakan mana rumput halal, mana rumput haram. Dia tidak bisa bedakan mana rumput tuannya, mana rumput tetangga. Artinya, bagi kita yang berkorban, menyembeli binatang itu, sifat-sifat menghalalkan segala cara itu, kita harus hilangkan. Pilpres, pemilu, pilcaleg, dan pilkada bulan 11 nanti, kepada kaum muslimin, sebaiknya hindari serangan fajar. Hindari sogok menyogok. Jangan sampai sogok dianggap sedekah. Karena ada saya waktu pergi cerama, kan selalu saya bilang, hindari sogok. Tapi, apa dia bilang? Ini bukan serangan fajar, Ustaz. Ini sedekah subuh. Ini sudah rusak dan merusak. Jadi, jangan sampai kita berkorban, tiap tahun berkorban, 3 sapi, 10 sapi, sapinya 1 ton. Tapi, kita menyogok rakyat. Itu artinya, dia cuma sembeli binatang, tapi tidak mengambil sisi pendidikan rohani yang ada di dalamnya. Yang kedua, sampai sekarang ini, saya tidak melihat binatang itu, dia punya rasa malu. Binatang itu, sapi misalnya, tidak ada keliling di monas, pakai baju. Tidak ada. Tadi yang kita lihat gambar-gambar sebelum ini, video kan tidak ada yang pakai baju. Itu maknanya, kalian berkorban, kurbanlah dengan cara apa, jangan punya sifat, tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu ini, mulai tipis di kalangan bangsa kita. Elit-elit kita, tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh politik, tokoh nasional, yang kita anggap lagi, tokoh birokrasi. Sepertinya, rasa malu ini sudah mulai memudar. Maka Allah mengingatkan tiap tahun, kalau sembeli itu binatang, dengan cara, ambil hikmahnya, sembeli itu sifat binatang yang ada di dalam dirimu, tidak punya rasa malu. Berkuban ini punya makna yang banyak sekali. Tadi Pak Ustadz bilang, untuk menyembeli sifat, seperti hewan, tidak tahu rasa malu. Betul, tidak tahu rasa malu dan lain-lain. Terus juga tadi untuk, apa ya, menunjukkan pengorbanan, atau cita kita hanya untuk Allah SWT. Lalu Pak Ustadz, Idul At-Hadi kan hanya beberapa hari saja. Semangat-semangat apa yang bisa kita bawa, untuk sehari-hari yang lebih relevan nantinya, terutama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, seperti, ada jurnalis E-News, dikirim ke Belanda, untuk belajar tentang etika profesi. Apakah kursusnya itu hanya dilaksanakan ketika dia sebulan kursus di Belanda? Tentu tidak. Yang lebih penting dari itu adalah, setelah kamu pulang dari Belanda kursus, amalkan itu di kantormu, sepanjang kamu aktif sebagai pegawai. Begitu juga ibadah perubahan ini, begitu juga ibadah Ramadan. Sebulan betul kita puasa, tapi esensi nilainya, amalkan nilai-nilai itu setelah Ramadan. Bulan ini kita kurban cuma tiga hari, tapi tidak berarti setelah itu tidak ada lagi kepekaan sosial, tetap pelihara. Inilah yang disebut dalam bahasa agama, istiqamah dalam kebaikan. Menyembeli binatang tiga hari, tapi nilai edukasinya, nilai kemanfaatannya, menjadi manusia manfaat adalah, sepanjang hidup kita. Sebenarnya, penyembelian binatang ini, daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu takwanya. Dan orang takwa itu mendapat pahala yang luar biasa. Inna akramakum indallahi akakum. Yang paling mulia di sisi adalah orang takwa. Dan orang takwa itu, bersama dengan Allah SWT. Nah, karenanya, nilai-nilai kurban itu, jangan hanya berlaku tiga hari di hari Idul Adha ini, tapi sampai Idul Ahad berikutnya, dan sampai akhir hidup kita. Baik. Artinya bukan seberapa berat sapinya, tapi juga bagaimana kita bisa membawa kepedulian sosial itu dalam sehari-hari. Terima kasih, Ustadz. Kita doakan bisa diamalkan kita semua nantinya untuk seumur hidup kita ya. Terima kasih, Ustadz. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selamat beraktifitas. Selamat pagi. Dan bisa kita kembali memantau di Masjid Istrika Jakarta ini yang akan melakukan penyembelian hewan kurban di ruang pemotongan hewan di Masjid Istrika Jakarta. Dan kita akan kembali bergabung dengan Gisela Nurrahma di sana. Selamat pagi. Gisela, jam berapa penyembelihan ini akan dimulai? Baik, selamat pagi Bayu, Zila, dan juga pemirsa pasca penyembelihan hewan kurban milik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Pada pukul 7 lewat 45 pagi tadi, dapat kami sampaikan situasi saat ini, pihak panitia masih melakukan proses pemotongan, pengemasan, dan pendistribusian daging kurban yang sudah dilakukan selama 2 jam sejak pagi hingga pukul setengah 11 siang ini. Ada pun daging kurban yang sudah dipotong nantinya akan ditimbang terlebih dahulu sebelum diantarkan atau disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sebagai informasi, pemirsa hewan kurban milik Presiden Jokowi menjadi hewan kurban pertama yang disembeli di Masjid Istiqlal di antara 72 hewan kurban lainnya yakni 60 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pihak Masjid Istiqlal tidak akan membagikan daging hewan secara terbuka kepada warga, melainkan akan dikirim langsung ke perseorangan yang membutuhkan dan sejumlah stakeholder atau lembaga binaan Istiqlal seperti panti asuhan, pondok pesantren, hingga asrama penghafal Al-Quran yang berada di Jabodetabek. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk mengambil jatah daging kurban. Hal ini dilakukan supaya pembagian daging kurban kepada masyarakat berjalan secara adil dan juga merata. Pemirsa pihak panitia mencatat setidaknya ada 225 proposal dengan 30 ribu titik yang akan menjadi, yang akan mendapatkan jatah daging kurban dari Masjid Istiqlal. Namun jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan menyesuaikan ketersediaan jumlah dari daging kurban. Dan juga pemirsa sebagai informasi puluhan sapi yang diterima oleh Masjid Istiqlal ini merupakan sumbangan atau sumbangsi dari beberapa sejumlah pejabat negara seperti Presiden Jokowi yang menyumbangkan sapi berjenis limental dengan berat sebesar 1,3 ton. Kemudian ada juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyumbangkan sapi berjenis limosin dengan berat 1,2 ton. Selain itu ada juga sapi dari Ketua PDIP yakni Megawati Soekarno Putri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo, Gibran, Raka Bumi Ngeraka dan juga sejumlah pejabat negara lainnya. Demikian Bayu Zila. Wah, takdir masih terus berkumandang untuk tasrik berikutnya. Kita tunggu informasi lainnya besok. Masih ada tidak kurban yang akan disembeli. Terima kasih banyak, Gisel. Sehat selalu dan selamat kembali bertugas. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta, pagi ini kembali menggelar tradisi gerebek gunungan keraton di alun-alun Yogyakarta. Rencananya ada lima gunungan yang terdiri dari sayur mayur dan buah-buahan yang akan dibagikan kepada warga Yogyakarta. Tradisi gerebek gunungan keraton yang dilakukan tepat pada 10 Zulhizah ini merupakan ciri khas dan simbol kemakmuran keraton Yogyakarta yang telah dilakukan turun-temurun. Masyarakat Yogyakarta sangat mempercayai semua bagian yang terdapat pada gunungan tersebut akan membawa keberkahan bagi kehidupan mereka. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait tradisi gerebek gunungan keraton Yogyakarta, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Anissa Rizkia yang sudah berada di Masjid Kauman Yogyakarta. Selamat pagi Adhisa, bagaimana suasana keraton Yogyakarta pagi ini? Selamat pagi, Bayu dan juga Zila. Saat ini suasana di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta terpantau, sudah dipadati. Saya bisa katakan tidak hanya ratusan, namun ribuan masyarakat, tidak hanya warga Yogyakarta, namun juga ada yang datang dari luar kota, dari Jabodetabek, kemudian ada yang dari luar negeri. Bahkan wisatawan yang menghabiskan libur mereka begitu, mereka penasaran dengan tradisi gerebek yang digelar pada pagi hari ini, yang mana memang sampai siang hari ini pun masih ada gunungan yang diperebutkan begitu ya. Mulai dari hasil bumi, sayur-mayur, kemudian ada buah-buahan. Tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Ini para orang tua mengajak anak-anak mereka untuk menyaksikan secara langsung tradisi yang digelar oleh Kraton Yogyakarta, di mana memang ini merupakan bentuk kebudayaan yang dilestarikan begitu ya. Yang mana memang untuk tradisi gerebek besar ini diadakan setiap tahunnya ada tiga kali begitu. Salah satunya pada saat peringatan maulid nabi, kemudian idul fitri, dan ini yang ditunggu yakni peringatan idul adha. Ada sekitar lima gunungan tadi saya saksikan dibawa dari Kraton Yogyakarta oleh para prajurit bergodo. Ada ratusan jumlahnya, mereka mengarah gunungan tersebut menuju ke area Alun-Alun Utara, kemudian dibawa menuju ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta, disemayamkan di sini, kemudian didoakan bersama-sama begitu oleh para tokoh pemuka agama dan juga ribuan masyarakat yang hadir tentunya di area pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Dan untuk sebagai panglima prajurit tadi saya sempat menyaksikan KPH Notonegoro membawa sejumlah prajurit begitu menuju ke area pelataran, kemudian memimpin secara langsung begitu tradisi grebek besar yang diadakan di area pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Terdapat lima gunungan, diantaranya ada gunungan jenis kapung, kemudian ada gunungan putri, kemudian ada gunungan pawon, dan pareden. Untuk yang menarik nih, pemirsa selain ada gunungan yang ditaruh di Masjid Gede Kauman, kemudian diperbutkan oleh masyarakat umum begitu ya, secara gratis, bahkan mereka pun juga bebas, bisa mendekat secara langsung menuju ke area gunungan, ditaruh begitu, mereka juga bisa menuju ke beberapa titik nih, ada gunungan yang dibawa ke kepatian, kemudian ada juga yang dibawa menuju ke Puro Pakualaman. Dan di sana, selain dibawa gunungan menuju ke beberapa titik, ada juga arak-arakan dari prajurit yang tentunya membawa gunungan dari Kraton Yogyakarta. Selain itu juga, para prajurit saat ini masih ada yang membawa gunungan dan masih diperbutkan oleh warga sekitar, di mana ini merupakan perwujudan begitu kemakmuran Kraton Yogyakarta sebagai raja, yakni Sri Sultan Hamengkubwono memberikan rezekinya kepada rakyatnya, yakni masyarakat yang ada di Yogyakarta ini untuk menikmati hasil bumi dari Tanah Mataram. Di antaranya tidak hanya sayur-sayuran, kemudian tadi saya sempat melihat ada rengginang, kemudian ada juga beberapa buah-buahan begitu ya, yang dibagikan untuk masyarakat Yogyakarta. Begitu Zila dan juga Bayu. Baik, baik. Terima kasih Anissa Rizky. Ini Anissa tetap cantik gitu ya Pak ya, walaupun di bawah sinar matahari gitu ya. Itu pasti karena bahkan buah-buahan dari gunungan itu ya. Baik, terima kasih. Anissa selamat bertugas kembali. Sampai jumpa. Sehat halus. Iya, masih ada informasi bertarik lainnya, terutama dari Tanah Suci, habis ini ya di mana pemirsa hujan deras saat lempar jamrah di Mina membawa berkah bagi ribuan jemaah haji. Nah, ini cuaca panas terik seketika berubah sejuk hingga menghilangkan lelahnya para jemaah. Langit berubah mendung dan hujan membawa ketenangan bagi jutaan jemaah dari panas gurut saat lempar jamrah di Mina Arab Saudi. Ibadah ini menandai hari-hari terakhir pelaksanaan haji bagi mereka yang datang pada masa awal berhaji. Hari kedua lempar jamrah dilakukan para jemaah pada Senin dini hari untuk menghindari panas terik. Pusat meteorologi nasional Arab Saudi menyebutkan suhu mencapai 48 derajat celcius di Makkah dan tempat-tempat suci di dalam dan sekitar kota Makkah. Lebih dari 2.760 jemaah menderita sesengatan matahari dan ketekanan panas atau heatstroke pada hari Minggu. Nah, memisah setelah wukuf di Arafah dan Mabit murur di Musdalifah kelombang jemaah haji berdatangan di Mina untuk melempar jumrah. Berjarak 7 km dari Maktab di Mina ribuan jemaah berbondong-bondong menuju ke Jamarat untuk melontar jumrah Ula, Husta, dan Akobah. Melontar jumrah merupakan bagian dari wajib haji sebagai simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Jemaah melempar masing-masing 7 butir kerikil Ula, Husta, dan Akobah sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumrah di hari Tashrik 11, 12, 13, Zulkija Jemaah Mabit atau bermalam terlebih dahulu di Mina untuk berzikir serta berdoa. Mohamah saya berbeda di kota Mina ini sangat banyak terharu yang bisa berambil yang bisa berdoa lama disini dan saya lihat disini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar tapi ya saya sendiri disini yang boleh bisa berdoa lama disini yang bisa menempat jumrah akobah untuk yang yang kedua kali yang dimasuk disini Jemaah Haji Indonesia diimbau melontar jumrah di waktu yang telah ditetapkan kemengdian agama demi ketertiban dan keselamatan agar tak berdusakan dengan ribuan Jemaah lainnya Waktu melontar jumrah tersebut diantaranya tengah malam hingga pukul 5 pagi atau pada sore hingga malam hari Dari Bekah Arab Saudi Suhunur Fadli INews anggota media center Haji 2024 melaporkan Dari Bekah Arab Saudi Terima kasih